Dalam pembukaan MTK ke-52 tingkat Kota Jambi pada selasa malam, Ketua DPRD Kota Jambi yang hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut berharap kegiatan MTK ini dapat membawa hal positif bagi para generasi muda di Kota Jambi. Selasa 29 November 2022 malam bertempat di lapangan langit biru Kecamatan Jambi Tingur. Kegiatan MTK tingkat Kota Jambi ke-52 resmi dibuka secara langsung oleh Wali Kota Jambi Sarifasa dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana, beserta Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dengan menancapkan keris ke dalam sarungnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menyampaikan bahwa dengan adanya MTK ke-52 tingkat Kota Jambi ini, diharapkan para generasi muda bisa melakukan hal-hal yang lebih positif lagi ke depannya. Selalu kita waktifkan yang terlalu bahas, yang diadakan di daerah Kecamatan Jambi Tingur. Ketua DPRD Kota Jambi, sangat terlaksana dengan sukses dibuka oleh saudara Wali Kota Jambi sudah mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang terlalu bahas. Agama ini bisa membantu anak-anak muda untuk lebih membuat hal-hal yang lebih positif lagi untuk menerima kasih daya Kecamatan Jambi Tingkat Kota Jambi Tingkat Kota Jambi. Sementara itu, Wali Kota Jambi Sarifasa menuturkan bahwa kegiatan MTK ke-52 ini sangat luar biasa. Dirinya juga mengucapkan selamat kepada Kecamatan Jambi Timur selaku tuan rumah MTK ke-52 tingkat Kota Jambi. Luar biasa, penataan lokasi, setelah itu juga penataan cahaya, sound system juga luar biasa. Tadinya saya membuat ini MTK tingkat provinsi, ternyata MTK tingkat Kota Jambi. Selamat sukses buat Kecamatan Jambi Tingur selaku tuan rumah. Semoga ini akan menjadi contoh bagi Kecamatan lain untuk membuat nomba MTK tahun depan nantinya.